Pemkap Banyuwangi akan mendaftarkan kopi robusta Banyuwangi untuk mendapatkan paten indikasi geografis. Penaftaran akan dilakukan ke Kementerian Hukum dan HAM pada esok selasa 15 Agustus 2023. Indikasi geografis merupakan paten yang menunjukkan asal-muasal suatu produk berdasarkan faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusianya. Dengan mendapatkan indikasi geografis, paten suatu produk akan terlindungi. Selain itu, brand produk juga akan terangkat. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Ilham Juanda mengatakan persiapan pendaftaran indikasi geografis telah dilakukan sejak tahun 2019. Selama dua tahun terakhir, Disperta fokus mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk pendaftaran paten itu. Dalam proses pengurusan dokumen itu, Disperta dibantu oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Setelah diajukan, tim Kemenkumham akan memverifikasi keabsahan dokumen yang diberikan, kemudian proses dilanjutkan dengan verifikasi lapangan. Total luas perkebunan kopi di Banyuwangi sekitar 15 hektare yang tersebar di Kecamatan Kalibaru, Glenmore, Songgon, dan Kaliburo. Dalam setahun, Banyuwangi menghasilkan kopi robusta sebanyak 10.673 ton. Dengan mendaftarkan indikasi geografis ilham berharap, kasanah kopi robusta Banyuwangi bisa terlindungi. Kekasan kopi robusta Banyuwangi diakui oleh banyak pihak. Maka dari itu, Wahyu menyebut kopi robusta Banyuwangi layak untuk mendapatkan paten indikasi geografis. Terima kasih telah menonton!